Baik, kita mulai materi yang berkenaan dengan past continuous tense Past itu artinya adalah masa lampau Continuous artinya sedang berlangsung Tense itu adalah kalimat Berarti past continuous tense itu adalah kalimat yang menerangkan Tentang kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau Jadi kalau terjadi atau sedang berlangsung di masa lampau Nah, di dalam past continuous tense itu ada to be Ada yang namanya was, ada yang namanya were Kapan kita pakai was? Kita pakai was apabila Anda menggunakan subjek I, He, She, It Jadi Anda pakai I was, he was, she was, and it was Kapan kita pakai were? Itu pada saat Anda menggunakan subjek they, were, we, were, you, were Jadi kalau misalkan Anda menggunakan kata subjek ini pakai was Dan sisanya pakai were Nah, kemudian ada satu ciri dari past continuous tense Cirinya itu dia biasanya menggunakan kata yesterday atau last night Untuk keterangan waktunya Nah, di dalam masa inggris ada yang disebutkan verb Ada verb one, verb two, verb three, dan verb ing Past continuous tense dia menggunakan verb ing Dia menggunakan verb ing Jadi kalau played, 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 playing Dia pakai ing Kemudian wash, washed, 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 washing Dia pakai ing Nah, jadi setiap ada keterangan yang sifatnya continuous Itu pasti pakai verb ing Setiap ada keterangan yang sifatnya continuous dia pakai verb ing Saya akan buat contoh kalimat Untuk kalimat positif, negatif, interrogatif Nanti Anda akan buat Yang pertama untuk kalimat positif Itu biasanya rumusnya subjek Was, word, verb ing, objek Oke Nah, subjek Misalkan kita pakai she She was, word ing, playing Chess, yesterday Oke And then negatifnya She was not Blame Blame Chess Yes, yesterday Oke Kemudian Interogatifnya Anda tinggal menukar Ya Interogatifnya itu Anda tinggal menukar Was-nya ke depan Menjadi Was She She Playing Chess Yesterday Yesterday Okay Jadi seperti itu Ini untuk Kalau Anda menggunakan Subjek I He She In Tapi kalau misalkan Anda menggunakan Subjek We Ya Misalkan We Were Anda pakai were Cleaning The 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 Last The The Kemudian Negatifnya Were Tinggal ditambahkan Not Ini rumusnya We Were Not Cleaning The 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 Room Last Day Oke Nah kalau misalkan Anda ingin mengubah ke pertanyaan Anda tinggal mengganti Were Itu ke depan Ya Were We Cleaning The Room Last Day Nah jadi seperti itu Nah jawabannya kan ada dua Kalau misalkan Was she playing chess yesterday Jawabannya We say Yes She was She Was Or No She Wasn't She was Not No She was Not Kalau misalkan ditanya Were we cleaning the room Last day Jawabannya Yes She Were We Were Oke We were Sorry Sorry No We Were Were Not Itu jawaban Untuk pertanyaan seperti ini Tetapi ada yang menarik Di dalam Past Continuous Tense Yang menariknya itu begini Jadi Kalau di Indonesia itu Kalau kita ngomong Past Continuous itu kayak gini Kalau misalkan Saya kemarin Makan nasi Kemarin Nah itu berarti Simple past tense Ya Segerhana Saya Pergi ke library Dua hari yang lalu Berarti itu Simple past tense Bukan pas Continuous Biasanya pas Continuous itu Sedang berlangsung Kalau di dalam bahasa Indonesia Misalkan Kemarin Pada saat Saya sedang minum Dia datang Nah itu Pas Continuous Ya Kemarin Pada saat Saya sedang Mencuci piring Ibu memanggil Saya Itu biasanya Pas Continuous Nah jadi Kalau misalkan Pas Continuous Hanya satu penggal Kalimat saja Terkadang Janggal Ya Kemarin Pada saat Saya bermain Catur Udah aja Kan gak Pas Apa Gitu kan Atau Tadi malam Pada saat Saya membersihkan Ruangan Sudah saja Gak ada Kelanjutannya Mestinya kan Apa Yang terjadi Biasanya Past continuous tense Itu disandingkan Dengan Simple past tense Jadi kalau Past continuous tense Itu biasanya Disandingkan Kayak She was playing chess Yesterday Apa Kan kalau dalam bahasa Indonesia kan Pada saat Saya bermain Apa Catur Kemarin Udah aja kan Gak pas Sehingga Anda harus Lengkapi She was playing chess Yesterday Sehingga Orang bisa Melengkapi They Came Mereka datang Come Came Come They came When She Was Playing Chess Yesterday Nah ini baru pas Mereka datang Pada saat Dia bermain Catur Kemarin Pada saat Dia sedang Bermain Catur Kemarin We were not Cleaning the room Last day Pada saat Kita tidak Sedang Membersihkan Ruangan Hari kemarin Apa Kan Kalau misalkan Kalimatnya Cuman sepenggang Nggak pas Apa Pada saat Anda sedang Membersihkan Ruangan kemarin Mustinya Anda Harus Tambahkan Keterangan Simple Pas Bisa Di Depan Bisa Juga Di Melangkap We were not Cleaning the room Last day Anda While My Boss Came Kita tuh sedang Tidak membersihkan Ruangan Kemarin Pada saat Boss saya Datang Gitu kan Nah Biasanya Dua kalimat itu Jadi Pass Continuous Biasanya Disampingkan Dengan Simple Pass Text Oke Nah inilah yang sebutkan Pass Continuous Text Silahkan Dicatat Minuman L